Jadi bukan hafalan di Barat, tapi orang Barat sudah memilah-milah otak, otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu apa? Yang terkait dengan seni atau matematik? Matematik. Kalau yang kanan, seni. Terus ada Godspot. Ada temuan Godspot, titik Tuhan. Titik Tuhan itu, kata Ramachandra, orang India, tapi di Amerika, dia meneliti. Kalau orang bicara masalah spiritual, seperti tadi, kita itu dibuka dengan basmala belum? Karena kalau tidak dibuka dengan basmala, kita putus. Tidak menyambung dulu. Tidak transcendent, tidak nyatol. Nah, lepas itu saja. Sayang kan? Dia menjadi organizing. Lihatlah itu, kemudian Transport Itulab, dan juga dengan 개�aréh halal! malah bahwa aktor, tertutus kalau belum sekarang baca baca kalau belum dibakilin sama moderator jadi jangan rugi eh jangan apa, jangan jadi orang ini sia-sia nanti pokoknya dari rumah niat ya mengajar silaturahim itu punya nilai spiritual kan yang paling bagus itu yang kata rasul yang cerdas itu manda nafs menahan nafsnya jiwanya jiwa renangin tahan wa amila ma ba dal dia bekerja itu untuk persiapan kehidupan setelah musimnya, jadi harus jadi orang cerdas saya sedikitpun tidak membedakan ibu misalkan basicnya, manerasa santrin atau tidak, enggak masalah akhlak, berbeda malah yang nunggu itu yang lebih ini tidak hanya, cahaya romahnya malah lebih terang dalam dibanding dibanding yang punya banyak hafalan tapi itu dunia semua banyak yang menjual kaya-kaya banyak sekali bahkan itu itu bisa asfalan saya pilih itu ya kalau merangkal paling bawah yang mengerti seorang alim tidak melaksanakan jadi ilmunya tidak muncul dalam kepribadiannya dalam perilaku sehari-hari itu akan diazab sebelum diazabnya para penyembah bernalaman al-alimu bila amarin dikasih jari bila samarin kepata Arab seorang alim yang tidak melaksanakan ilmunya bila alimu bila amarin ilmu tak dipaham seperti pohon tanpa buah terima kasih